Nah good people yang besok pada libur panjang, ayo sama-sama mencegah penularan virus COVID-19. Caranya dengan patuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan informasi lain ramai di media sosial. Foto truk memasuki Pulau Rinca di Taman Nasional Komodon, Busa, Tenggara Timur, dan berpapasan dengan komodo. Foto yang beredar di Jagadmaya itu pun menuai kecaman warganet karena kepentingan pemerintah dianggap tak melindungi keberlangsungan reptil purba yang hanya hidup di Indonesia tersebut. Foto yang diunggah akun Instagram Georgius Avioma inilah yang belakangan ramai menuai kecaman di Jagadmaya. Foto truk memasuki Pulau Rinca di Taman Nasional Komodon, Busa, Tenggara Timur, berpapasan dengan komodo. Dalam penjelasan sang pemilik akun, dirinya mendapat kiriman foto dan sejumlah video dari kenalannya di Pulau Rinca, Labuan Bajon, Busa, Tenggara Timur, tentang pemerintah yang mulai pengerjaan proyek pembangunan Taman Jurasik di kawasan konservasi tersebut. Di Jagadmaya, banyak warganet sampaikan kritik ke pemerintah. Mengapa pembangunan di kawasan yang sudah ditetapkan sebagai situs warisan dunia sejak 1991 ini malah diganggu-gugat? Terlebih di Pulau Rinca, berdasar data dari KLHK, ada sekitar 1.300 ekor komodo yang masih hidup. Pada kunjungan terakhirnya awal Oktober lalu, rencana pemerintah membuat kawasan Taman Nasional Komodo menjadi destinasi wisata yang super prioritas diakui sudah berjalan. Komodo juga dilakukan penataan yang disesuaikan semuanya ini dengan alam yang ada di lingkungan kawasan itu. Sehingga kelihatan sangat natural siapapun yang berkunjung dan ini akan kawasan Labuan Bajo akan menjadi kawasan yang betul-betul memang premium. Penataan di Pulau Rinca rencananya meliputi lima titik. Pertama, dermaga Loh Buaya. Kedua, bangunan pengaman pantai serta jalan setapak di kawasan tersebut. Tiga, Elevate Deck sebagai akses jalan yang menghubungkan dermaga dengan pusat informasi dan penginapan ranger serta kem peneliti. Keempat, bangunan pusat informasi yang terintegrasi dengan kawasan resort. Kelima, bangunan untuk ranger, pemandu wisata, peneliti, dan pos pemantauan habitat Komodo. Meski demikian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai pemegang utama proyek strategis nasional ini akui, pembangunannya di Taman Nasional Komodo dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Persetujuan adanya pembangunan di kawasan ini pun sudah berdasar atas rekomendasi izin dari KLHK pada 4 September 2020. Pemerintah juga mengklaim pembangunan di Pulau Rinca sudah melibatkan konsultasi berbagai pihak termasuk warga. Tindakan ini pun menjadi kekhawatiran sendiri, terlebih pemerintah provinsi setepat pada tahun 2019 lalu, sempat akan menutup Taman Nasional Komodo karena sudah terlalu banyak kunjungan yang bisa mengancam hidup komodo. Namun yang terjadi kini malah kian kontradiksi. Tim Liputan melaporkan untuk NAK.